Kabar Gembira Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Indotambang Raya Megah TBK pada Kamis 28 Maret memutuskan membagikan dividen final dari laba bersih tahun buku 2023. RUPS Tahunan menetapkan total dividen tunai kepada pemegang saham sebesar US$325 juta. Jumlah ini setara dengan rasio pembayaran 65% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ITMG Tahun 2023 yang sebesar US$500 juta. Dari alokasi laba untuk dividen senilai US$325 juta, sebesar US$199 juta atau setara Rp2.660 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham ITMG. Ini merupakan dividen interim tunai pada 22 September 2023. Sisanya sebesar US$126 juta akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada 25 April 2024. Jumlah itu setara dengan Rp1.747 per saham berdasarkan kurs Jisdor 28 Februari 2024. Adapun sisa keuntungan bersih perseroan ini akan ditambahkan pada laba ditahan guna mendukung bisnis perseroan ungkap manajemen ITMG dalam keterangan tertulis yang diterima kontan, Kamis 28 Maret. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!